Pemirsa, musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga Desa Lagadar, Kejamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung, kesulitan untuk air bersih sejak 5 bulan terakhir. Untuk mengurangi beban warga yang kekurangan air bersih, Pemirsa, Kepolisian Sektor Marga Asi mendistribusikan bantuan air bersih. Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan warga memanfaatkan sumber air di mesjid terdekat. Seperti inilah antusiasme warga yang mendapat bantuan air bersih dari Kepolisian Sektor Marga Asi, yang didistribusikan petugas di Desa Lagadar, Kejamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Hampir 5 RW kesulitan air bersih sejak 5 bulan terakhir. Sebelumnya, warga harus mengambil air bersih di masjid. Bantuan air bersih ini didatangkan atas dasar laporan warga ke pihak RW yang dilanjutkan ke BIMAS. Bahkan warga tak segan bolak-balik mengambil bantuan air bersih ini untuk persediaan beberapa hari. Sudah berapa lama nih teh kira-kira? 5 bulan. 5 bulan lebih. Biasanya mengambil airnya dari mana teh? Dari RW3. Ngambil dari sungai apa dari mana? Ini jetpam. Dari jetpam ya. Sudah berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan ya. Biasanya ibu mengambil air dari mana dibuka? Dari sini. Ini memang dibuat khusus untuk mengambil air? Iya, ini kan dimenjadilnya suka sama warga nih. Dari ceiling ambilnya. Sekarang udah gak ada sama sekali air? Ada, ada. Sementara itu menurut Kapol Sek Marga Asi, Kompol Wawon Haryono, air bersih diberikan setelah ada keluhan warga yang kesulitan air bersih. Karena lahan pemukiman di wilayah Lagadar, Karing. Dengan menggunakan dua armada, pihaknya berusaha meringankan beban warga yang kesulitan air bersih. Terutama ini di kampung Sibogo, walaupun ini di bawah kaki Gunung Lagadar, namun Gunung Lagadar ini teksturnya kan gunung batu ya. Apalagi di musim kemarau ini, jadi sangat sulit sekali warga masyarakat mendapatkan air bersih. Kita lihat sendiri, sangat entusias sekali ya. Itu membutuhkan, hanya semata-mata mereka membutuhkan untuk makan dan minum. Bantuan air bersih akan terus didistribusikan selama musim kemarau ke sejumlah titik yang kesulitan air. Hingga kini tercatat ada lima RW yang kesulitan air bersih di desa Lagadar.